JPL 02 Yang berada di Kecamatan Skowening Kita akan hunting kereta disini kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di siang hari ini Saya mau keluar untuk hunting kereta Ke arah Malangbong Tapi memang rumah saya berdekatan dengan jalur Kereta Pinci Batu Garut sehingga saya Menyempatkan diri untuk nyegat kereta dulu Yang akan melintas Kereta yang akan melintas saat ini Yaitu kereta api Papandayan Dari stasiun Garut Tujuan akhir stasiun Jakarta Gampir Kita akan tunggu keretanya Perlintasan ini dijaga oleh petugas Dishub Mungkin keretanya baru lepas Dari JPL Mari Pari Nah kawan Kita gak boleh ya Nyebrang kalau keretanya sudah nampak Dan rel kereta itu bukan tempat untuk nongkrong Apalagi melakukan aktivitas Ngabuburit dan lain sebagainya Kereta api Papandayan saat ini sudah muncul Di sini ada Post perlintasan Ada sirinanya juga Tapi palangnya belum ada Tetap berhati-hati ya Panorami kalau weekday dari Garut itu sepi ya kawan Kereta Papandayan ini adalah kereta terakhir Yang melintas di jalur KA Cibatu Garut Dari arah Garut Nanti ada lagi kereta di malam hari kawan Jadi masih lama ya Petugas JPLnya bisa berjirat dulu Kita nanti lanjutkan huntingnya Dimana Kang Sri? Kita lihat aja nanti oke Setelah tadi hunting di jalur kereta api Cibatu Garut Saya berpindah ke jalur Raya Petak stasiun Warung Bandrek Stasiun Bumi Waluya Lebih tepatnya ini di tikungan Dekat stasiun Bumi Waluya Atau sinyal muka stasiun Bumi Waluya Pihak Warung Bandrek Tikungannya di sini bagus Kereta api akan melintas ke Alodaya kawan Dari sana dulu ya Aduh Agak sedikit pendung Power hujan Kita lihat aja nanti Walaupun hujan kita nikmati suasananya ya Hujan itu berkah rejeki Kita tunggu Lodaya nanti melintas di sini Spotnya keren Bagus kawan Tikungan bagus Tadinya saya mau pakai drone Cuman kalau kereta Lodaya Sepertinya lebih bagus Menggunakan kamera biasa Karena keretanya dari arah Timur Nanti lewat di tikungan sini keren Jadi tikungan ini itu Memang rawan longsor kawan Tapi sekarang sudah Diperbaiki oleh tim JJ ya Dan juga sekarang sudah lebat nih ada Pohon-pohon besar Yang kemungkinan bisa menopang tanah Dan rel yang ada di atasnya Kita tunggu kereta api Lodaya melintas di sini Bagus ya tikungannya keren Bener eh Sesuai prediksi emang hujan Saya juga hantingnya pakai jas hujan ini Bener-bener hujan Saya entah bertuduh di mana Tapi kayaknya disana ada pos PDR Duh ada bocil Duh kasihan tuh mereka yang pada kehujanan Silahkan disimak kawan Lodaya Panjang juga ya Saya sudah pasti gagal untuk menerbangkan drone disini Karena sesuatu yang sangat mustahil Saat hujan Kereta melintas Selamat jalan selamat sampai tujuan Persilahkan kereta api Di Pangandaran Dengan kereta api Lodaya di stasiun Warung Bandrek normalnya Jadi Tidak lama sih Kita Nunggu kereta api Pangandaran Saya pengen bertuduh disana Tapi kayaknya udah penuh tuh Sama Siswa yang sedang bertuduh Di bawah Saung Disana kawan Hujannya tiba-tiba besar ya Motor saya simpen disitu aja deh Saya turun ke bawah Untuk bertuduh Hujannya benar-benar ini mah ya Secara tiba-tiba Nah itu leher Itu lembut hujan Beresiko Aku udah pakai sapat Om senal gunung Ngeri 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 Kita bertuduh di pos PDR sana ya Ternyata dari bawah pun Bagus disini nih Motor saya simpan di atas aja deh Saya ke bawah sini Kilometer 227 plus 3 Uh ada petir Nah kita berlindung disini Sambil nunggu satu kereta lagi aja ya Karena ini kondisinya lagi hujan Nanti kereta api Pangandaran Dari sebelah sana kawan Hujan semakin gede Kalau di desa-desa Pulang sekolah itu Masih jalan kaki ya kawan Jadi mereka itu Masih pada sehat-sehat Kehujanan Sepertinya untuk KA Pangandaran Ini baru berangkat Stasiun Orung Banrek nih Saya mendengar suara gemuruh Dari kereta api Pangandaran Ini menjadi video penutup saya hunting disini kawan Mau tidak mau harus saya sudahi Karena hujan Hujana gede Yo Pangandaran Semangat Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Saya melihat tidak ada tanda-tanda keselipan ya dari kereta api Pangandaran ini Gacor bro lewat sini Cepat bagus lah kalau gitu ya Disini memang belum terlalu menanjak Tanjakannya itu ada di antara Bumi Waluya Sepende itu nanjak banget tuh Tapi kita doakan semoga lancar aja ya Sinyalnya masih ngacung keretanya karena belum lewat disini Eh belum lewat disini Belum lewat disini Belum lewat di stasiun Bumi Waluya Jadi saya closing saja videonya Terima kasih yang sudah nonton video saya Karena gak ada lagi kereta sebetulnya Keretanya masih lama ya Serayu Serayu jam segini mungkin masih di Sengah jam Oh Masih di Nagreg ya Haturnuhun Waktunya saya Pergi Menggunakan motor saya di atas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh